Intro Ketua Komisi 1, Hendra Saputra, beserta anggota Yuliana Wati dan Dr. Irma Indriani, melakukan sidak ke Masjid Assyuro di RW 30 Komplek Parmindo, Kelurahan Melong, Kota Cimahi. Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020. Sidak tersebut menidaklanjuti audensi beberapa waktu yang lalu, yang dilakukan forum RW se-Parmindo dengan Komisi 1 DPRD Cimahi, terkait keberadaan Masjid Assyuro yang digugat oleh developer untuk dibongkar. Masjid Assyuro berdiri dengan luas 432 meter persegi, digugat oleh developer PT. Nyu Parmindo untuk dibongkar dan akan direlokasikan ke RW 36. Jadi begini pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa kapasitas saya adalah sebagai fasilitator, menyampaikan keluhan warga yang beberapa tahun lalu sudah beberapa kali dibahas, ingin ditindaklanjuti. Alhamdulillah, respon dari Komisi 1, apa yang menjadi permasalahan di lingkungan, di RW 30 khususnya, tetapi lebih besarnya di lingkungan Komplek Parmindo, kaitan dengan lahan pasum-pasos yang masih belum ada kejelasan karena belum ada penyerahan dari pihak developer, harapan kami, apa yang menjadi permohonan daripada warga, pemerintah kota, memberikan respon positif untuk memberikan, ya tadi, penyerahan penggunaan lahan, artinya pemanfaatan lahan, artinya lahan ini memang oleh warga, seperti kita ketahui ini, seperti yang kita lihat, jadi masjid, memang kebutuhannya, memang sekarang RW 30 membutuhkan untuk sarana ibadah, seperti itu, sehingga legalnya, pemerintah kota Cimahi, Pak Wali Kota, menyerahkan penggunaannya oleh masyarakat setempat, dengan ada, ya barangkali SK, saya sebagai penyambung, sehingga saya karena memang bagian dari penyambung aspirasi, di dapil yang bersangkutan, keluhannya datang kepada saya, seperti itu. Saya dari forum RWC Farmindo, Ryo adalah yang dari RW 30, segedikit saja tambahan, bahwa lokasi yang diberikan, pasos, pasling yang ada, yang kami jadikan, pemanfaatannya jadi masjid ini, adalah sebuah keinginan warga, karena memang kepentingannya itu, Pak, ada masjid ini, tetapi perlu diketahui, bahwa dari pihak developer pun memberikan, ada penggantian, kalau ini dibongkar, mereka sudah mengalokasikan lahannya, di lingkungan yang sangat jauh dari sini, artinya apa, kalau ada lahan yang di sebelah sana, yang seolah-olah itu pengganti, kalau ini dibongkar, pemanfaatannya tidak ada, hanya sekedar untuk mengalihkan isu saja, karena lokasi di sana, dari 30, mohon maaf, dari 30 ke RW 36, itu sangat jauh, artinya, bahwa di situ ada sebuah kebutuhan, yang harusnya masyarakat lebih mudah, tapi karena mereka berdalih-dalih begitu, kami sudah bangun di masjid sini, ya ini bongkar, kami buatkan coupling, kalau untuk fasilitas dan lainnya, Anda bisa di wilayah lain, secara logika, kami tidak bodoh, makanya kami akan terus berjuang, sampai hak kami akan dapat, dan pintu ini sudah terbuka, dari wakil-wakil kami, oleh karena itu, barangkali pertemuan sidak pada hari ini, bahwa kami sudah siap, untuk mempertahankan hak kami, di wilayah kami, dengan keutuhan warga, ingin membangun wilayahnya, sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya, saya sebagai warga, artinya wakil dari warga, saya juga mantan RW, 30, pada intinya, bahwa, pasos-pasum yang ada di kami itu, mohon, ada kepastian hukum, tentang legalitasnya, karena ternyata, kami juga tidak berpikir, tadinya, bahwa, pasos-pasum itu penting, ya, ternyata, begitu, kami mengurus izin bangunan, ternyata, legalitas dari, pasos-pasum itu, harus ada, sedangkan, ini kan untuk, serah terima saja, belum, gitu ya, sehingga, legalitas ini, belum jelas, apakah, hak pakainya, untuk RW 30, itu ada, atau belum, gitu ya, nah, ini, sebetulnya, ternyata, setelah kami telusuri, itu belum ada, serah terima, antara developer dengan, pemerintah, pemerintah, ya, sedangkan kami, itu, memerlukan, bahwa, legalitas itu, untuk, izin bangunan, supaya, bangunan ini, bisa dikembangkan, gitu ya, artinya, kita juga ingin maju, ini sebagai pusat, daripada pembinaan, keagamaan di masyarakat, kami menuntut, ke pemerintah, agar segera, bahwa, legalitas, hak pakain, atau, hak pemanfaatan, itu diberikan, kepada RW-RW, yang ada di, parmino ini. Jadi, saya, sangat pihatin ya, bahwa, yang, sesuatu yang memang, perlu, dukungan, itu, tidak ada dukungan, apalagi, ini tepat, ibadah, yang mana, pasling itu, dimanfaatkan, masjid, mana, masjid ini, sangat dibutuhkan, untuk sarana ibadah, kebetulan, bagaimana, di sini kan, tidak ada masjid, bagaimana, pasling ini, dimanfaatkan, untuk masjid, saya pikir, sangat bijaksana, kalau, misalnya, masjid ini, tidak diutak-atik lagi, oleh developer ya, karena, sesuai dengan, set plan, bahwa, ini pasling, ya, yang mana, harus diserahkan, kepada pemerintah, jadi, tidak bisa diutak-atik lagi, oleh developer sebetulnya ya, dan kebetulan, pasling ini, dimanfaatkan, oleh, warga, karena, membutuhkan, sarana ibadah, nah, alangkah, tidak bijaksananya, di saat, warga membutuhkan, tiba-tiba, dibongkar, dan akan dimanfaatkan, untuk hal-hal yang, kebetulan, menyalahi aturan ya, pasling ini, sudah tidak bisa, diganggu-gugat ya, sesuai dengan, sebetulnya, tidak bisa diganggu-gugat, tapi, ada pihak-pihak tertentu, yang berusaha, untuk, pasling ini, dimanfaatkan, ke, hal-hal yang berhubungan, dengan bisnis, jadi, dari komis satu, mengambil sikap, bahwa, kami sengaja, hari ini, melihat langsung, lokasinya, dan kami, akan berbicara langsung, nanti akan panggil, pihak PUPR, maupun perizinan, apabila memang, developer, indepan, dan, izin, tidak akan kami keluarkan, itu, tindakan terakhir, jadi, artinya, kita sama-sama duduk bersama, untuk, sama-sama mencarikan solusinya, langkah pertama adalah, kami sudah sidak di sini, tahu lokasi, yang kedua, kami akan panggil pihak, PUPR, dan perizinan, baru, yang ketiga, kami akan panggil, di sini, biar bertahap ya, agar, semuanya selesai, gitu, dan dari situ, kita akan mencoba, untuk berdiskusi lagi, dengan warga di sini, menginformasikan, hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut. Dari Kota Cimahi, Wartawan Deddy Irawan, melaporkan. mencoba, 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 mencoba,